Persib Bandung kini memiliki banyak alternatif untuk memilih pelatih baru menggantikan Robert Alberts. Setelah nama-nama pelatih asal Eropa, kini ada satu kandidat lagi pelatih asal Korea yang memiliki segudang pengalaman mentereng di Liga Champions Asia. Sosok ini adalah Kim Do-hun yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi di level Asia. Terlebih baru di pekan terakhir ini Kim Do-hun yang kini berusia 52 tahun secara resmi telah mengundurkan diri dari klub yang dilatihnya yakni Lion City Sailors FC yang bermain di Liga Singapura. Pengumuman pengunduran diri secara resmi ini disampaikan akun resmi ESPN Asia, secara resmi Lion City Sailors FC telah mengumumkan perpisahan dengan pelatih Kim Do-hun. Pelatih ini telah membawa mereka meraih gelar Liga Perdana serta dua kemenangan dalam debut Liga Champions AFC awal musim ini. Rupanya kabarin telah tercium sebagian kecil warganet asal Indonesia. Mereka pun langsung meminta agar sang pelatih menukangi Persib Bandung. Dia terakhir menukangi Lion City Sailors Singapura sebagai pelatih kepala. Sejatinya kontrak dia sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 setelah sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih pertanggal 18 Mei tahun 2021. Sebelumnya dia juga pernah melatih klub besar seperti Ulsan Hyundai, kemudian Incheon United, dalam karir kepelatihannya juga pernah menukangi timna South Korea U20. Dia juga sebelum menjadi pelatih kepala juga pernah menjadi asisten pelatih Gangwon FC, pria kelahiran tanggal 21 Juli tahun 1970 di Tong Yeong, Giong Nam ini kerap memakai formasi andalannya 4-2-3-1. Persib Bandung kini membutuhkan sosok pelatih yang berpengalaman lantaran klub sebesar Persib selalu diberikan ekspektasi yang besar dari fans dan manajemen, juara Liga 1 juga selalu menjadi target Yan. G dibebankan manajemen kepada pelatih mereka. Kehadiran fans yang besar dan loyal seperti Bobo Toh membuat sosok pelatih Persib harus tahan banting dan selalu menghadirkan kemenangan, saat ini Persib yang menjadi tim raksasa di Liga Kasta tertinggi. Indonesia berada di posisi 17 klasemen sementara. Posisi itu hanya satu strip jaraknya dengan penghuni juru kunci Persis Solo, laga terdekat Persib Bandung adalah melawan PSIS Semarang yang sama-sama berambisi selalu bersaing di papan atas BRI Liga 1. Terima kasih telah menonton!